Oknum Kepala Desa berinisial Y dan Camat berinisial F hari ini dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Jember terkait netralitas aparatur negara menjelang pilkada 2020. Keduanya diketahui viral di media sosial karena membuat video yang berisi dukungan kepada salah satu bacalon yang maju dalam pilkada tahun ini. Pelaporan dugaan pelanggaran pilkada mengenai netralitas aparatur negara ini dilakukan oleh Saiful warga Kecamatan Pakusari Jember. Awalnya Saiful menemukan video singkat Oknum ASN atau PNS bersama dengan siswa sekolah yang melakukan dukungan kepada salah satu bacalon bupati 2020. Beredarnya video beberapa Oknum PNS yang menjabat Kepala Desa Subo, Sekcam Pakusari dan Camat Pakusari yang melakukan dukungan kepada salah satu bakal calon bupati mendapatkan sorotan dari warga. Saya Kepala Desa Subo, Kecamatan Pakusari bersama musbika mewakili masyarakat Desa Subo. Terima kasih kepada Ibu Bupati jalannya sudah selesai di hot meet ini sepanjang dari Desa Sumber Pinang, dari Subo terus ke Sumber Jeluh. Terima kasih Ibu Bupati. Lanjutkan dua periodo, siap menjadi pendukungnya. Mengingat sesuai dengan undang-undang, PNS atau ASN harus netral dan tidak boleh terlibat aktif dalam kegiatan dukungan. Seperti yang diatur dalam Undang-Undang No. 32 tahun 2004, Pasal 79 Ayat 1 dan Ayat 4 tentang pemerintah daerah, menegaskan dalam kampanye dilarang melibatkan hakim, pejabat BUMN dan BUMD, pejabat struktural dan fungsional, serta kepala desa. Dalam laporannya, Kebawaslu Kabupaten Cumber Saiful juga melampirkan flash disk yang berisi video dukungan tersebut. Saya melaporkan terhadap perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh perangkat desa, yang dilakukan oleh camat. Jadi, desa maupun ASN ini, ini kan sebetulnya punya kewenang yang cukup besar dan juga punya kebijakan yang cukup besar. Oleh karena itu, kebijakan maupun kewenangan yang besar ini jangan sampai disalahgunakan. Oleh karena itu, perbuatan-perbuatan yang seanggap ini melawan hukum, jadi agar mendapatkan kepastian hukum, jadi kami coba untuk melaporkan kepada Kebawaslu untuk ditindaklanjuti. Kalau pelanggarannya, ini memberikan dukungan kepada calon yang hari ini sudah daftar dan mencoba untuk lewat jalur independen. Jadi, dilakukan oleh Kepala Desa Subo, dan juga Sekcam Pak Gusari, dan juga Camat Pak Gusari. Dan ucapan yang dilakukan oleh ASN dan juga Kepala Desa itu, itu kan pasca setelah jembatan itu diresmikan. Sementara jembatan dengan anggaran 6,3 yang tersebar di tiga desa itu, itu sebetulnya program APBN. Sementara itu, Komisioner Bawaslu Jember Andika Firman Syah mengaku menerima langsung laporan secara lisan dari salah satu warga Pak Gusari terkait netralitas ASN. Namun laporan tersebut masih akan dikaji kembali melalui proses kelengkapan bukti, saksi, dan juga tahapan proses terkait pelanggaran pemilu tersebut. Sebelumnya juga beredar video Oknum PNS yang melakukan dukungan kepada salah satu baca bub. Dan Bawaslu telah menyatakan Oknum Camat Tanggul Berinisial GZL terbukti bersalah karena melanggar Undang-Undang ASN, karena turut melakukan kampanye dan mendukung salah satu bakal calon yang akan maju di Bilkada tahun ini. Untuk proses selanjutnya, Bawaslu menyerahkan permasalahan tersebut kepada Komisi Aparatur Sipil Negara atau KSN. Pada hari ini, pelapor masih menyampaikan secara lisan. Jadi, sudah kami sampaikan bahwasannya bagaimana kita menerima adanya suatu laporan harus memenuhi unsur, formil, dan material. Dan tentunya form pelaporan sudah kami sediakan. Dan kalau memang pelapor ingin melengkapi hari ini, dan kalau memang itu dinyatakan ungkap, ya akan kami terima. Nah, terkait masalah bagaimana kita menangani pelanggaran, tentunya sejak kita terima, dan itu sudah berkas lengkap, tentunya kita mempunyai waktu sekitar 32, kurang lebih sekitar 5 hari untuk menyelesaikan adanya suatu dukaan pelanggaran tersebut. Kalau memang kemarin dari Bawaslu Kabupaten Jember, sudah jelas ada beberapa kasus yang sebelumnya, yaitu Kecamat Tanggul, ya tentunya kami sudah bersepakat dan sudah kami sampaikan kepada kawan-kawan, dan tentunya itu sudah, bagi kami, itu sudah jelas melanggar undang-undang ASN, terkait bagaimana Pak Cama tersebut sudah terbukti bahwasannya sudah melanggar undang-undang ASN. Dan tentunya kami secara mekanisme melakukan rekomendasi kepada KSN. Dari Jember Yudisa, di Jember 1 TV, melaporkan.